Saya bacakan salah satu puisi dari penyanyi favorit saya, sekaligus guru saya, Kang Acer Jalizam Nur, dari buku Di Atas Pemirian, berjudul Di Negeri Aya Menanam tanam di lubuk laut, wajahku di pendih cahaya keperakan siang hari Lebih gauh tanganku mencari sungai, gelombang panjang menerjambung kemuara, seperti kata-kata yang didetakkan langit biru menjadi garam di pantai Di laut, aku lagi paham sedarnya darah dan manisnya sebuah lokal Negeriku ditaburi bunga, dituangi arak dan tarian, lalu dibakar upacara demi upacara Suaraku mencari rumah di pantai dan bukit, mencari kesabaran di antara patung-patung dewa, tapi semakin jauh beriku mengembara Tanganku mengeras seperti kayu, belipisku ditumbuhi rumit hijau, lalu dari mataku yang nanar, perahu-perahu melaju meninggalkanku Kekayaanku, tinggallah rasa memiliki bui-bui ini ketika semua pakaian dan keyakinanku dilucuti Ketika pantai-pantai menjadi patah mordana, ketika patung-patung dewa rempah akan tak kubur Ketika peranan menawarkan anak bantai-pantai, gelombang panjang ternyata menyediakan jalan untuk lewat Dengan menyari yang kehilangan sebelah kakinya, aku melompat dari rukun laut ke sesaji penuh bunga Menari, kasmaran, dan megap-megap Ditaji ayam-ayam jantan gairah mistik itu menjadi samurai Seperti hujan yang menegang dan menjemah anak-anak panah Atas aras kambur dan cangih dasar Seperti Ravana dan Venezia Aku penuh dalam gegang dari cahaya matahari Melewati seluruh seluruh panjang pohonan yang Rusia melalui upacara-upacara Tanganku menungkang sungai dengan perempuan-perempuan yang sulit diramak Di sungai keindahan masih punya bagian tak patah Seperti juga kedalaman hidup serta riak-riakmu Untukmu ingin mengakhiri baris-baris ini Lantas memasuki tolongan di sebuah bukit ke-1998 Terima kasih Berbodong mengecam banyak kata Menyindir dan beratukan resah pada keyakinan masing-masing Indonesia Seluruh 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 senjata Selain tahu bulan Satu teriakan buat Indonesia keempat Bersenyum Om, telolet Om Om, telolet Om, telolet Om